Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para sobat kandanger Semoga kalian selalu diberikan Kesehatan kelanceran dalam segala aktivitas ya Amin Nah pada siang hari ini Alhamdulillah ini sudah dibongkar Yang deretan disini Sudah dibongkar dan Tinggal sebagian ya pembongkarannya Yang jalan tengahnya juga sudah dibongkar ya Yang tengah sini sudah dibongkar Seperti kemarin yang sudah dipasang Sekarang tinggal dibongkar Dan insya Allah besok langsung dicet Serta Dilapisi obat anti reyab dan cet sopan ya Ini Sudah Tinggal dibongkar Untuk tempat pakaiannya ya Ini seperti ini Nah untuk tempat pakaiannya seperti ini Karena kemarin belum sempat dipasang Dan belum sempat dirangkai ya Jadi seperti ini Ini belum dipasang Belum Kemarin belum terpasang ya Nah seperti ini Nah ini pokoknya belum jadi Kalau sudah jadi nanti teman-teman bisa lihat Oh komplit kandangnya seperti ini Nah yang kemarin sudah ini ya Yang apa Sudah saya jelaskan Untuk kandang kolonia 16 unit ya Masing-masing 8 unit dan 8 unit berada badapan Dan yang tengahnya juga ada jalan panggung Nah seperti ini ya Kurang lebihnya Sudah saya gambarkan Untuk floor plannya seperti ini Yang kemarin Nah yang ini Yang digarak Nah seperti ini Kandang 16 unit tanpa atap ya Ini Kandang Koloni semua Ini di depan Ada tempat pakaiannya Belakang tempat plenumnya Seperti ini Dan ini juga Pintunya juga berada di depan ya Jadi untuk Pintu belakang Pintu dari belakang gak ada ya Jadi depan semua Nah seperti ini Nah seperti ini ya Tanpa atap ya Nah untuk gambarnya seperti itu Dan kita akan Apa Selanjutnya akan Kita rangkai yang Tambahan yang 4 unit 4 unit ya kesana 2 unit 2 unit jadi 4 unit Dan selanjutnya Akan kami Darap Seperti ini ya Kandang Selanjutnya dari Sukabumi Oke Nah yang Teman-teman kemarin Yang penasaran ya Nah kandang 2 unit koloni itu Yang Bagusnya itu Ya Untuk apa ya mas ya Nah Kalau menurut saya itu Bagusnya Bisa digunakan untuk breeding Juga bisa Juga bisa digunakan Untuk penggumpulan Yang sebenarnya ya Yang kandang koloni Sebenarnya bisa digunakan Untuk penggemukan Soalnya Apa ya Kandang koloni itu Sistemnya sih Bergerombol Atau Berkomunal Komunal Komunal Jadi Satu ruangnya Bisa digunakan 10 sampai 12 ekor Nah Untuk penggunaannya pun Bisa digunakan Untuk Anaan Atau indukan Ataupun Kalau pejantan ya Kambing ya Jangan untuk Domba Garut Kalau digunakan Untuk Domba Garut Ya Apa ya Sepertinya Kurang fungsional ya Kurang cocok ya Soalnya Kalau kandang koloni itu Untuk kekuatannya itu Kan beda dengan Untuk kandang Domba Garut Pejantan itu Beda banget ya Jadi Dari bahan bakunya ya Kalau kita melihat Dari bahan bakunya Jadi untuk Gunaan kandang Domba Garut Dan Kandang koloni itu Beda sekali Otomatis ya Harganya berbeda ya Lebih mahal Kandang Domba Garut Karena bahan bakunya Lebih tebal Dan bahan bakunya Ya Lebih banyak ya Daripada kandang koloni Oke mungkin Seperti itu dulu Besok kita lanjut ya Kalau Mau pengiriman kandang Insya Allah Besok kita Kabari Dan kita Video Dan kami upload Share ke teman-teman semuanya Oke mungkin Sekian dulu ya Oh ya Bagi teman-teman Yang ingin Memesan kandang Langsung saja Hubungi kontak whatsapp kami Di 0856 4348 5629 Ataupun nanti Langsung bisa Dilihat Untuk Apa Korda-korda kami Yang pernah kami pasang Di wilayah Jabodetabek Di daerah Jawa Tengah Ataupun di daerah Jawa Timur Dan Jawa Barat Semua ya Semua ada Nanti tinggal Lihat di channel Youtube Kandang Kambing Portable Ataupun di Fanspec Facebook Di Kandang Kambing Dan Kasipo Portable Ataupun di Instagram Kandang Kambing Dan Kasipo Portable Ataupun bagi teman-teman Yang ingin langsung Datang ke tempat kami Bisa ya Langsung Lihat di Google Maps Di Kandang Kambing Portable Ataupun Kandang Kambing Dan Kasipo Portable Langsung Menuju Kandang Kambing Insya Allah Langsung sampai ya Oke mungkin Sekian dulu Saya Zaki Ahmad Bila kita Kuala Leda Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Salam Kandang Sip